Halo guys kembali lagi bersama saya tentunya di channel ini nah kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana membuat video bukeh seperti video ini Oke seperti apa caranya dan yuk kita simak bersama-sama caranya membuat video bukeh dan jangan lupa untuk selalu di subscribe channel saya supaya kalian bisa ada notifikasi pemberitaan tentang update video terbaru dari saya Oke dan Mari kita come on Oke pertama kalian persiapkan adalah tripod dan juga HP kalian nah disini saya menggunakan cinema f5 yang mana aplikasi ini bisa disetting secara manual untuk isonya disini saya menggunakan iso 100 saja ya Nah kemudian saya akan rekam lingkungan di belakang saya nantinya yang akan saya jadikan video blur disini saya rekam sesuai durasi yang saya inginkan nah setelah selesai merekam kemudian langkah selanjutnya adalah saya persiapkan green screen di depan kamera ya dan disini saya akan berbicara di depan green screen Halo guys kembali lagi bersama saya tentunya di channel ini Nah kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana membuat video bukeh seperti video ini Oke seperti apa caranya dan yuk kita simak bersama-sama caranya membuat video bukeh dan jangan lupa untuk selalu di subscribe channel saya supaya kalian bisa ada notifikasi pemberitaan tentang update dan video terbaru dari saya oke dan mari kita come on Oke langkah selanjutnya saya akan masuk ke dalam Adobe Premiere CC 2018 dan ini saya sudah export bukan ekspor aja maksud saya dan ini saya sudah import video yang saya masukkan ke dalam project di sini saya drag dulu yang lingkungan yang saya akan lurkan kemudian di atasnya saya akan beri video yang ada green screen nya mungkin kalian bisa pilih efek pilih video efek dan keying kemudian untuk ultra key kalian drag ke atas yang ada video green screen nya kemudian kalian klik color key kalian akan taruh ke bagian video green screen nya untuk mentransparankan atau menghilangkan green screen itu nah kemudian langkah selanjutnya ini kurang bersih ya kalian bisa met generation kalian kalian geser yuk pedestal itu kalian beri 100 saja atau 99 juga nggak apa-apa ini untuk transparansi nya saya kurang mantap saya turunin sedikit kemudian langkah selanjutnya saya akan berikan made clean up ini cuknya saya akan geser ya sedikit saja sedikit saja nah kemudian di atas saya itu masih ada frame yang dari green screen itu semacam lipa PVC dan ini saya akan besarkan sedikit sekalanya untuk badan saya oke di sini sudah pas ya nah kemudian saya akan potong video itu sesuai start nya pas saat saya muncul di layar selamat menikmati selamat menikmati nah langkah selanjutnya saya akan beri lingkungan di belakang saya itu saya akan beri blur ya caranya kalian klik yang video lingkungan itu kemudian saya akan masuk ke blur dan serpent kemudian kalian pilih kamera blur kamu taruh di move itu atau di alias video yang akan kamu berikan kemudian sini saya akan beri 9% saja kalau kebanyakan 25 ini terlalu blur nanti efeknya enggak akan begitu real di sini saya menggunakan masking gunanya untuk supaya yang di bawah video itu enggak begitu blur kemudian maju ke sana ke belakang sana itu semakin blur jadi kalau Hai istilahnya kalau semakin dekat itu semakin tajam kemudian semakin jauh semakin blur ini untuk menambah realistisnya selamat menikmati nah langkah selanjutnya saya akan beri efek seperti memakai kamera beneran ya Jadi sebelum film saya muncul ke dalam kamera ini ini otomatis yang gambar di belakang itu yang lingkungan itu akan panjang sekali ya bukan blur seperti ini dan saya disini menggunakan keyframe untuk persen blur ini saya ganti 0 saja untuk awal mulanya kemudian kalian pasti aja itu di frame sesuai keinginan kalian dan pemberian keyframe ini kalian bisa gunakan untuk awal kalau mulai video ini bolak-balik sama yang video atas dan bawah ya itu yang video yang dibawah itu dari tajam ke dalam blur untuk kemudian yang video yang di atas itu dari blur ketajam jadi jadi nanti efeknya seperti video awal tadi jadi seolah-olah itu realistis kayak apa ya mainan dari lensa kamera mungkin kalau orang awam nggak tahu mungkin ini memang beneran pakai lensa kamera kamera beneran tapi padahal ini adalah cuma rekayasa di Adobe Premiere di bagian akhir ini saya juga akan beri dari blur ketajam ya soalnya ini saya sudah turun ke bawah jadi harusnya nggak blur terus jadi bisa kita pajam lagi jadi deh teman-teman sekarang saya akan tinggal render ya ini karena di bagian timeline itu berwarna merah karena keterbatasan spek dari komputer saya telah setelah habis di render ini saya akan export saya akan jadikan file MP4 oke teman-teman setelah kalian mengikuti tutorial ini semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan jika video ini memang bermanfaat kalian bisa subscribe channel saya syukur-syukur kalian bisa share video saya oke terima kasih sampai jumpa bertemu kembali di lain kesempatan bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati